Assalamualaikum guys Hai semuanya Gimana nih kabar kalian Nah semoga kita semua Selalu disehatkan Terus dilancarkan ya Rizkinya amin Nah jadi Di video kali ini Aku mau share kegiatan aku Seperti biasanya Cuman Beberapa hari ini emang aku Udah lama lah ya gak posting Video gitu Kayak share video konten bersih-bersih Rumah terus share kegiatan Aku sehari-hari Soalnya emang beberapa hari ini tuh Aku tuh kayak mager Banget gitu loh guys Mau take video Terus mau Mindahin kamera Kesana Kesini Habis itu Masih mau ngedit Jadi kayak males banget gitu Kayak udah capek gitu loh guys Terus sekarang juga Badan aku lagi kurang fit Jadi aku minta maaf Ke kalian Kalau misal Apa ya Kayak suaranya tuh Kurang enak gitu ya Didengar Karena emang lagi batuk Jadi serah Nah terus disini Aku juga Gak selalu lupa Untuk selalu kebasin kasurnya Terus buat kalian juga Jangan lupa Kalau misal Apa namanya Mau bersihin kasur Kalian juga harus selalu Kebasin kasurnya ya Biar bersih Nah disini Aku mau lanjut Ngerapiin kabel charger Karena emang semalam itu Niatnya kan Mau ngecas hp gitu ya Tapi ternyata mati lampu guys Jadi yaudah colokannya Masih disitu Terus Apa Kipasnya pun juga Masih dicolokin Jadi yaudah lah Langsung tidur aja Gitu kan Eh terus pas kebangun Ternyata udah hidup lampunya Oh iya Disini Siapa nih Yang Kadang sama Kayak aku dan pak suami Kalau kondisi lagi males Terus capek Terus mager gitu ya Terus kalau misal Emang lagi ngantuk berat Jadi kayak yaudah lah Langsung tidur aja gitu Gak tau kondisinya Dimana Terus Apa Di kamar Apa Di ruang tamu Dan yaudah Kayak asal tidur aja Gitu loh guys Karena emang capek banget Ya kan Tapi gak apa-apa sih guys Soalnya kan juga Di rumah kita sendiri Gitu Nah lanjut Disini Aku mau nyapu Karena emang Tadi udah selesai ya Beberes kabel charger Terus Mindahin Peritilan-peritilan Barang di atas kasur Jadi kalau kita Mau nyapu tuh Kayak udah leluasa Gitu guys Nah oke Kalian juga Di rumah Kalau lagi nyapu Jangan lupa Di bawah kasur Juga harus dibersihin ya Soalnya Biar kalau pas Dilihat itu Yang bersih Gak hanya luarnya aja Gitu loh guys Jadi di bawah kasur Tuh juga kelihatan Bersih Nah oke Disini Aku mungkin nanti Gak ngepel lantai Karena emang capek banget Jadi yaudahlah Disapu aja Gitu Nah tapi Kalian di rumah Kalau misal Kelihatannya emang Lentenya tuh Apa Butuh dipel Yaudah gak apa-apa Kalian Habis nyapu Langsung ngepel lantai Cuman karena Emang ini aku Lagi mager Terus capek Yaudahlah Disapu aja Gitu Oh iya kemarin Juga ada yang DM aku Di instagram Nanya gitu ya Kak emangnya gak capek Keluar masukin kasur Kalau tidur di ruang tamu Nah jadi guys Awalnya itu Emang aku kayak Males Terus mager lah ya Intinya Lagian juga udah ada kamar Ngapain tidur di ruang tamu Gitu Tapi emang aku sama pak suami Kalau lagi tidur itu Kayak mencari kenyamanan Gitu guys Dan kita berdua tuh nyaman banget Kalau emang lagi capek Terus males ke kamar Yaudah tidurnya di ruang tamu Dan sampai sekarang Udah jadi kebiasaan Kalau emang lagi males banget Gitu loh guys Jadi yaudahlah Yang penting tidur kan Oke lanjut Disini Aku mau Bersihin ya Bersihin kebun mini ini Nah jadi ini Aku tuh kemarin Pas apa namanya Pindahan rumah ya Pak suami tuh juga mau Apa ya namanya Kayak berinisiatif lah intinya Gimana kalau kita Nanem Sayur-sayuran Terus cabai Terus udah daunan Intinya gitu ya Terus aku bilang Emang bisa ya Ditanemin gitu Tanahnya Subur gak sih Gitu loh guys Terus Yaudah gak apa-apa Aku bilang Terus sekarang udah Lumayan lah Tanemannya Udah tumbuh Apa namanya Tinggi dan besar Gitu Disini aku nanam Sayur terong Terus kemangi Ini daun kemanginya tuh Udah Berapa kali ya Aku petik Buat sambal kemangi Terus Masak Ikan Intinya Udah Dipakai gitu Dan aku kira Ketika aku tuh Metik si kemangi ini Kan awalnya emang masih Kecil banget gitu loh guys Aku tuh takutnya Nanti dia Bakalan kering Terus mati Eh ternyata Enggak Dia malah subur Terus ini juga ada cabai Kalian bisa lihatkan Ini tuh cabainya masih Apa namanya Masih mini banget Tapi Ternyata Udah tumbuh guys Cabainya Udah muncul Tapi emang masih kecil banget Nah terus disini Aku mau jabutin dulu Rumputnya Karena emang Banyak banget gitu loh Rumputnya Cuman emang kemarin Sama pak suami tuh Udah di Apa namanya Dikasih obat Obat rumput gitu ya Biar mati Tapi masih aja Ini ada yang tumbuh Nah terus Ini ada Terongnya ya Terongnya ini pun Juga masih belum ada gitu Masih daunnya aja Nah disini Juga ada sayur bayam Tapi tinggal batangnya aja Karena emang Sayurnya tuh Udah aku matiin gitu loh guys Karena bayamnya tuh Pahit Jadi daripada Mubadir Nggak dimasak juga Yaudah lah Dimatiin aja gitu kan Nanti bisa dibuat Nanem Daun kemangi Atau Nggak cabai lagi Atau Nggak terong ya Jadi biar Nggak sia-sia juga Nanemnya Nah ini juga Masih ada tuh Bekas daunnya guys Dan tinggal Satu aja Nah terus Untuk kemanginya Ini emang Subur banget guys Dan Untuk kaktus Ini kemarin Pak suami tuh Minta di tetangga Tempat dia kerja Jadi kelihatannya Kayak udah kering banget Oke Setelah berkebun Disini Aku mau lanjut Ngisi air Di dalam beberapa botol Jadi aku tuh Sama pak suami Emang suka banget Ngetok air Ditaruh kulkas gitu kan Biar dingin Jadi Kalau misal Apa namanya Nggak dingin Kayak apa ya Kurang suka gitu loh guys Karena emang Sebenarnya pun Dari awal ya Dari sebelum Aku menikah Emang suka banget Sama air putih Yang dingin Makanya Kalau misal Aku sama pak suami Habis beli Botol Aqua Atau Limineral Intinya Botol yang udah kosong Aku nggak langsung Buang Jadi dicuci dulu Habis itu Buat Ngetok Air yang dingin Gitu Oke Disini Aku juga Nggak Apa namanya Nggak terlalu Panjang lah ya Durasi videonya Soalnya Emang Kegiatan hari ini Cuma bersih-bersih aja Nggak secara Menyeluruh Dan emang Cuma Apa Beberes Tempat tidur Terus Nyapu Habis itu Berkebun Terus Ngisi air Jadi Kayak Nggak ada Embel-embel lain Gitu loh guys Kayak Ngepel Terus Jemur baju Cuci piring Karena emang Belum ada Cucian piring Gitu Oke Terima kasih Buat yang udah Nonton video Aku Jangan lupa Di like Comment Dan juga Share ya Nah buat yang Mau ngasih saran Langsung aja DM di instagram Aku Bye Bye